Assalamualaikum, semoga kali ini saya mau bikin sifon pandan cake Nah ini dia hasilnya, jadi walaupun sisiran cake nya waktu ngeluarin dari loyang yang kurang rapi tapi dari segi tekstur dan rasa ini udah sifon banget jadi penasaran gimana cara buatnya, tonton sampai selesai ya, yuk kita mulai bikin Langkah pertama, saya mau aduk dulu 6 butir kuning telur dimix menggunakan barun wis selama 1 menit aja kemudian setelah 1 menit diaduk-aduk begini aja, kita tambahin santan instan lalu tambahkan juga susu cair ini semuanya suhu ruang ya, jangan ada yang dingin terus kita masukin juga pasta pandan kurang lebih setengah sendok teh lalu diaduk lagi sampai rata kemudian tambahkan minyak canola kalau nggak ada bisa pakai minyak sayur, nah kenapa pakai minyak canola? ini tuh teksturnya lebih ringan, jadi cocok buat sifon selain itu minyak canola juga lebih sehat dibandingkan dengan minyak sayur nah kemudian ditambahkan lagi tepung terigu sambil kita ayak ya lalu diaduk lagi sampai rata licin dan tidak bergerindil kemudian kita sisihkan dulu, kita beralih ke putih telurnya dalam wadah kita mix putih telur kecepatan rendah dulu sambil dimasukin sedikit garam garam biasa aja, nggak apa-apa terus dimasukin juga air jeruk nipis atau jeruk lemon atau kalau ada cream of tartar di rumah bisa dipakaiin juga setengah sendok teh aja kalau cream of tartar terus dinaikin kecepatannya per 1 menit aja terus ditambahin gula pasir, masukin bertahap jadi ini kurang lebih mixing putih telur ini sekitar 5-7 menit tapi nggak bisa jadi patokan karena kita mau ambil teksturnya sampai stiff peak dan kecepatan mixer yang kita pakai kan beda-beda setelah ini kita naikin kecepatannya pelan-pelan jangan langsung aja sampai teksturnya stiff peak yaitu pada saat diangkat dia berdiri tegak tapi agak sedikit melengkung jadi dia masih lembut selamat menikmati nah ini dia, kalau udah kayak gini teksturnya ini sudah cukup saya rasa jadi masih lembut lalu kita mau campur nih jadi kita ambil dulu sedikit adenan putih telurnya dimasukkan ke adonan kuning telur untuk pertama kita bisa aduk menggunakan whisknya dulu sampai dia rata sehingga adonan kuning telur ini lebih ringan jadi nanti lebih mudah tercampur dengan adonan putih telur nah kalau sudah kita sisihkan whisknya kita mau aduk menggunakan spatula masukin putih telurnya juga bertahap dan ini mengaduknya pelan-pelan aja yang penting tercampur rata kalau udah keaduk semua sudah rata tinggal kita tuang ke loyang oh iya ini loyangnya sudah saya panaskan dulu 10 menit dalam oven sebenarnya gak dipanasin juga gak apa-apa tapi ini karena resiko loyang bongkar pasang saya kurang standar jadi agak longgar banget di bagian bawahnya walaupun adonannya udah lumayan bagus tapi tetap saya panasin biar gak bocor ke bawah aja lalu kita oven menggunakan api atas bawah selama 1 jam 15 menit pertama di suhu 175 derajat kemudian kita turunin di suhu 150 derajat kita bisa lakukan tahap ini saat cake-nya sudah berkulit kira-kira 15 menit pertama habis itu kita oven lagi sampai cake-nya matang bisa kita balikkan seperti ini setelah adem bisa kita sisir di bagian pinggirannya karena saya gak punya pisau yang standar cake yaudah pakai pisau yang ada aja ini agak sedikit kempes di bagian atas karena saya tahu kesalahannya adalah saya menggunakan telur yang udah lama disimpan di kulkas tapi dari bentukannya dia tidak berpinggang dan tidak copot saat dibalik itu itu udah bagus berarti ya tekstur adonannya itu udah pas tinggal bagian atasnya aja masih suka kempes nanti kita belajar lagi latihan lagi supaya bisa bikin sifon yang bagus karena memang bikin sifon ini lumayan cake yang lumayan susah ya tapi tertantang juga karena ini tuh enak banget rasanya teksturnya juga lembut dan saya suka banget sama sifon cake dicoba di rumah ya jangan lupa juga subscribe bagi yang belum subscribe thank you for watching see you next video bye-bye bye-bye selamat menikmati